Megawati Soekarno Putri, baru berkuasa sudah seperti zaman Orde Baru. Pernyataan itu Megawati sampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional, Rakornas, Relawan Ganjar Mahfud di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin, tanggal 27 November tahun 2023. Republik ini penuh dengan pengorbanan, Tahu tidak, kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti zaman Orde Baru? Ujar Megawati. Kenapa Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Berani tidak? Berani tidak? Berani tidak? Merdeka menang kita, ganjar Mahfud, satu putaran! Berani tidak? Lawan! Lawan! Lawan sampai kenang! Lawan sampai kenang! Lawan! Lawan sampai kenang! Pernyataan tersebut disampaikan Megawati lantaran jengkel, merasa kini tidak dihargai. Bayangkan, kok saya tidak seperti dihormati ya? Lawan, kenapa? Lawan saya jelek-jelek pernah Presiden Law dan masih diakui dengan nama Presiden kelima Republik Indonesia Law, jelasnya. Lebih lanjut, Megawati menegaskan siap bertarung secara jujur dan sehat di pemilu 2024. Kalau mau bersaing, kita, kalau saya suka di PDI Perjuangan, mengatakan, biar ibu ini perempuan, tapi ibu petarung, ungkapnya. Oleh sebab itu, mengajak setiap relawan Ganjar Mahfud untuk melawan kezaliman dalam ajang Pilpres 2024. Dengan begitu, lanjutnya, Ganjar Mahfud bisa menang lewat satu putaran. Berani tidak, berani tidak, merdeka, 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 menang kita, Ganjar Mahfud, satu putaran, katanya. Seperti halnya diberitakan di detik.com sebelumnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menghadiri rakornas relawan Ganjar Mahfud di J-Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat. Megawati menyemangati relawan untuk memenangkan pasangan Ganjar Mahfud. Mestinya ibu, menceritakan dirinya sendiri red, nggak boleh ngomong gitu, tapi sudah jengkel, tahu nggak, kenapa, Republik penuh dengan pengorbanan, tahu tidak, kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti zaman Orde Baru, kata Megawati ketika memberi arahan di rakornas relawan Ganjar Mahfud di J-Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 27 November tahun 2023. Benar tidak, merdeka, 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 menang kita, Ganjar Mahfud satu putaran, imbu mega disambut riuh para relawan. Megawati kemudian menyebut ada pihak yang seolah tidak menghormatinya. Padahal dirinya merupakan presiden ri kelima, Megawati lantas menyatakan bahwa ia siap bersaing. Kadang-kadang ya, kadang-kadang apa ya, saya manusia juga dong, tetapi ya bayangkan, kok saya tidak seperti dihormati ya. Lo, kenapa, lo saya jelek-jelek pernah presiden lo, dan masih diakui dengan nama presiden kelima Republik Indonesia lo, kata Megawati di hadapan para relawan Ganjar Mahfud. Saya tentu tidak. Apa, nurani saya ya terbuka dong. Lo ini gimana sih, maunya apa sih, mari kalau mau bersaing. Imbunya disambut riuh para relawan. Megawati kemudian menyebut, bagaimana cara kader-kader PDI Perjuangan menyemangatinya. Ia selalu disebut perempuan petarung, kita, saya kalau suka di PDI Perjuangan itu. Kalau ke diri saya selalu bilang gini, biar ibu ini perempuan tapi ibu petarung, katanya. Kalau di PDI Perjuangan menyemangati, terus saya bilang, kita aja lambangnya banteng. Mana ada banteng itu keok, imbuhnya. Mana 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 oin